dengan siapa disini ada seseorang perempuan di belakang persis mana bila seseorang perempuan yang merasakan dia lehernya ini seperti orang gak bisa diluruskan Assalamualaikum Assalamualaikum bisa bicara gak? bisa bicara bisa agak apa ya nah tekanannya itu nah tekanannya nah tekanannya kaptennya belum datang nih sabar aja ini agak pesan dari sini ini kapan ya? nah tekanannya nah tekanannya nah tekanannya apa ya oh disini mas apa? apa? ya di mana sih? nah sekarang betul mas kita di mana? mas mana ada di Kampung Vietnam kita berada di Kampung Vietnam sekarang di Batam dan saya bersama Pak Sukur Pak Sukur yang membangunkan saya yang tadinya kita menunggu kaptennya kapal yang berangkat tapi ternyata saya tidur di kapal yang bekas jadi peralui ini digunakan dari Vietnam menuju ke Batam melalui Lautan China Selatan mas ya dengan kapal sekecil ini mas mereka menguat beratus-ratus orang mas jadi bisa kita bayangkan betapa sesaranya mereka mas dulu mas ya bahkan menurut sejarahnya di kapal ini juga ada yang meninggal dunia akhirnya terakhir mereka terdampar lah katakan di pantai pelobatan ini perahu kayu ini bisa lapuk dimakan usia namun sejarah pilu pulau ini tak akan lekang dimakan waktu pulau Galang menjadi saksi besu eksodus besar-besaran pengungsi Vietnam ke Indonesia kala itu negara mereka sedang dilanda perang saudara yang berkepanjangan menjadi manusia perahu pun menjadi pilihan terakhir untuk menyelamatkan generasi mereka tercatat sebagian besar dari mereka adalah kaum wanita dan anak-anak bahkan 50% dari populasi mereka baru berusia 1-14 tahun rentetan peristiwa tragis mewarnai hari-hari dalam perjalanan menuju Tanah Harapan di Lautan China Selatan torehan kejadian memilukan pun dimulai berbulan-bulan mereka menghadapi kebiadapan perompakan pelecehan seksual hingga kapal tenggelam akibat badai tangis rintihan kesakitan menjadi pemandangan sehari-hari bagi mereka yang mencari jalan kebebasan mereka pun harus pasrah mengalami kelaparan dan terserang penyakit di perjalanan kadang diantara para pengungsi tak dapat saling membantu satu sama lain mereka terlalu sibuk menghadapi penderitaan berat yang dialami dirinya sendiri di akhir tahun 1979 gelombang terbesar dari pengungsi Vietnam datang di Pulau Galang wajah-wajah tak berdosa ini menapakan kaki dengan air mata suka dan duka tragisnya mereka datang dengan kondisi badan sangat memprihatinkan bahkan sebagian besar penumpang tewas dengan kondisi menyedihkan kabarnya jumlah pengungsi yang meninggal dalam satu perahu bisa mencapai 50 jiwa sebuah bencana kemanusiaan yang tak dapat dianggap secara remeh bersama dengan badan PBB UNHCR pemerintah pada waktu itu pun tanggap dibentuklah pengukiman penduduk lengkap dengan fasilitas kota seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, dan rumah sakit meskipun demikian penderitaan pengungsi Vietnam tak berhenti sampai di sini penyakit ganas pun mulai berdatangan belum lagi stres dan depresi akibat kejenuhan dan lelah saat berjuang melawan ganasnya lautan lepas sebenarnya Pulau Galang adalah singgahan sementara mereka harus pulang ke Vietnam sampai stabilitas keamanan di negara itu membaik namun sebagian besar dari mereka menolak untuk kembali mereka lebih memilih tinggal di negara lain atau menetap di Pulau Galang bahkan sampai ada beberapa dari mereka menolak dengan cara mengakhiri hidupnya dengan tragis ini pulau dengan luas lebih dari 8.000 hektare ini berangsur-angsur sunyi seiring lambayan tangan dari pengungsi yang menyosong hari-hari cerah di negara lain yang tersisa adalah bangunan-bangunan tua dan usang di atas tanah 80 hektare sebagian bangunan masih dijaga keberadaannya untuk dijadikan situs kemanusiaan saya juga dari tadi itu merasakan energinya memang tidak enak ya apa namanya ada perasaan sedih gitu betul-betul dan apa ya saya melihat di kalau kebawah ini sekarang seperti residual energinya itu orang-orang terhimpit mas jadi mereka ada meninggalnya jiwakan mereka mungkin kekurangan makan kekurangan air dan terhimpit tidak bisa bernafas akhirnya meninggal dan terjadi juga disini ada pelecehan-pelecehan juga mas Tugu jadi waktu mereka menginjakannya ke kaki mereka di Pulau Galang ini mas mereka sangat depresi mas sangat depresi bahkan ada yang sudah tidak bisa bangun mas karena dia terhimpit dia selama berbulan-bulan terhimpit perbulan-bulan terhimpit mas tapi kan mingguan ya sehingga setelah sampai di Pulau Galang ini dilakukanlah karantina mas sehingga sedikit demi sedikit mereka pulih kembali mas nah Mbak Sarah melihat flashback yang lalu ini semacam itu apa yang dilihat mas ya yang jelas sekali ya orang-orang berhimpitan di bawah ya mas ya terus apa namanya gimana ya jadi satu sama lain itu jadi saling apa ya bisa dibilang kok main ambil-ambilan apa namanya kan mereka mungkin membawa sedikit barang-barang mereka terus mereka saling rambut iya kayak gitu terus yang tapi sih kalau itu mungkin yang laki-laki dan laki-laki saya gak terlalu ini ya mas yang kasihan banget ini yang perempuan-perempuan dan ada juga orang kecil di sisi pulau yang lain Ahmad dan Nabila Gomez menelusuri spot kampung Vietnam berbeda perjalanan mereka dimulai dari sebuah gapura yang menjadi salah satu simbol dari pengungsi Vietnam ini tempat-tempat apa sih mas sebenarnya kok ini tempat berkumpulnya orang-orang Vietnam zaman dulu mungkin yang saya lihat sih ada banyak hampir ribuan sih oke tempatnya disini atau kita harus jalan lagi ke sana kayaknya harus jalan ke sebelah sana mungkin ini baru tapi disini juga udah serem nih bapaknya begini aduh udah merinding banget iya baunya juga ini yang disini tetep kayak seolah-olah kayak manggil kita nih mbak nih ini ada sosok cewek sama anak kecil manggil-manggil gitu tepat di sebelah sini nah sebelah sini ada sosok wanita sama anak kecil dia seperti kesedihan lagi murung mukanya sedih banget gitu ya mungkin kita ke sebelah sana aja mbak mungkin lebih jelas oke juga ngenek juga berasa disini kayaknya ini baraknya mengarah ke sana ya disana nih mbak ini barak barak yang tadi dibilang pengusian yang pihak nambis yang tadi lihat disini udah mulai banyak sih nah ini udah mulai lelalang tuh ada yang jalan aduh ini juga tadi barak rindi maksudnya berasa banyak yang ikutin kita dari mbak ini yang tadi ngikutin mbak dari tadi yang anak kecil tadi tuh oh bener ya yang tadi kita di gerbang tadi nah ini lagi disini kan mungkin dia tadi sedih merasakan kesedihan mungkin ingin menyampaikan sama mbak Nabila makanya dari tadi ngikutin ini berasa banget ya kayak kayak gak tau mau ngapain dimana pun merasa diikutin ini pria ya mungkin rambutnya agak kayak cepet gitu yang poni-poni gitu kecil tingginya saya coba disini ya nah dia disini tapi dia gak berdiri jadi dia merangkang ini nih di jalan terus mengikuti gitu merangkang dia mengatakan pada saat perjalanan ke tempat ini ke rumah yang tadi itu di perjalanan dia merasakan kelelahan kelaparan dan dia pada saat dibawa dia udah merasa lemas di ais di ini oleh sama sosok kakek orang tuanya ya pria gitu udah agak tua cuman ketika ini dia jatuh dan atau apa yang berdarah cuman yang saya lihat sih di si matanya keluar berdarah kayak oke deh kalau kayak gitu mas kayaknya kita harus ke barak ini aku juga penasaran di barak ini ada apa aja kayaknya juga bakal lebih seru mudah-mudahan dia nganggut lagi deh sebagai sarana hidup sehari-hari dibangunlah sebuah barak dengan tipe rumah panggung di dalamnya terdapat fasilitas dapur dan tempat tidur total barak berjumlah 100 bangunan masing-masing barak berkapasitas 50 jiwa beberapa kepala keluarga terkadang harus hidup berdesak-desakan di ruang yang sangat sempit memori kelabu banyak tertoreh di tempat ini kabarnya banyak pengungsi yang meregang nyawa akibat tak kuasa menahan kepedihan yang mendalam rintian orang sakit menjadi pemandangan yang wajar pada kala itu konon memori ini terekam dalam residual energi masa lalu yang masih dapat dirasakan hingga saat ini beberapa orang sempat melihat sosok orang Vietnam berlalu-lalang di seputar barak ini selain itu kerap ada fenomena suara misterius layaknya orang yang menahan sakit parah selamat menahan sakit parah selamat menahan sakit parah Wah, itu tuh pada datang, cuma tuh. Banyak banget. Wuh, lebih mencekam kayaknya. Ini tempat barak yang tadi Mas Amat ceritain ya? Iya, ini barak tempat. Kayaknya orang-orang Vietnam? Iya, betul. Tadi sempat aku bau amis gitu, Mas. Terus waktu kita perjalanan ke sini, kayak udah disambut, terus bawahnya amis gitu. Misalnya sih tadi di pohon itu ada beberapa mayat yang mungkin ini khususnya udah keburai, keluarai sih. Memang ada kebanyakan, ada cowok sekitar tiga, sekitar lima orang cowok. Ini kakinya patah ya, kakinya patah. Terus, ini tuh seperti kena apa ya? Jadi pada saat mungkin turun dari Prabowo itu, ada kayak semacam apa ya, di pojoknya itu. Ada yang, si ujung perangnya tuh kayak ada yang bukas luka gitu ya, yang tajam. Ininya nusuk kena. Belum sampai di barak, tiba-tiba Ahmad dan Nabila menemui seorang tim Misteri Tupul yang kerasukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa? Ini. Ini menggunakan bahasa Vietnam sih ya. Assalamualaikum. Seperti yang tadi saya bilang kan ada yang tadi, khususnya keburai itu. Ini mungkin salah satu istrinya dari... Dapatnya ini udah merasakan kesedihan. Dia masih lelah, gak menyangka bahwa baru saja datang ke sini, niatnya untuk mengungsi ke sini tapi belum meninggal. Sampai 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 Samp kepedihan sakitnya yang mendalam jadi dia bukan hanya sakit bukan hanya sakit apa ya lahirnya akhirnya juga sakit sakitnya apa dia jauh-jauh dari Vietnam ke sini jadi terkena air laut akhirnya kulitnya ini seperti melepuh tetap melepuh turun di sini ini kena kesekan-kesekan kayu di kapal dia mengalami sobek perempuannya ada empat laki-lakinya ada tiga selainnya orang orang dewasa tujuh itu anak kecil anak kecil itu kakinya ini patah waktu di ombang gelombang dia ini jatuh ini kena besi gitu kalau gitu kita coba ke daerah sana itu sama-sama bentar ini di sini sih sosoknya sudah tua sekali ya sudah sangat remutan orang itu umur-umur 60-70 tahun makin tindak tulang sama kulit aja di sini saya enggak tegak ngeliatnya itu udah bisa terbalik tangannya nggak bisa gini Iya ada yang tidur juga di sini lihatin aku ini banyak sosok-sosok yang disini menceritakan zaman dahulu gitu ini sekitar ada 15 orang di sini di dalam sini ada 15 orang nah sedangkan 15 orang ini keadaannya nggak sehat jadi percampur jadi satu sampai untuk meluruskan kaki aja nggak bisa gitu mungkin sekarang pada bilang ngerasa agak sakit ya ini salah mungkin salah satu rasa sakit yang mereka rasa ini ini karena posisinya Mbak Nabila di sini ini tangan sini nah disini ada sosok perempuan ini di belakang persis Mbak Nabila ada sosok perempuan yang merasakan dia lehernya ini seperti orang nggak bisa diluruskan gitu mungkin terlalu lama di kapal dia gini akhirnya akhirnya sekarang di belakangnya Mbak Nabila gitu ya kejadiannya di kapal ya Mister I ya di kapal kejadiannya kejadiannya di kapal kejadiannya 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 tepat ingin dobatin menjadi inek midol radiation-dekig terobat seluruh kok kayaknya Allah orang yang caro sama dia kita langsung ke sana ya kita langsung ke sana ya ini udah sedih banget ya dia lebih menyedihkan lagi keadaannya gitu sepertinya untuk bangun juga udah udah buat apa-apa dia udah gak bisa dia hanya menanti kematiannya aja gitu hidupnya udah putus asa dia udah paslah apapun yang terjadi biarlah gitu tua cewek kalau sosoknya nih ini umurnya sekitar 40-45 tahun umurnya kalau mas Ahmad yang di atas adalah apa kayak aku rasain setelah Ahmad mendapat interaksi Ahmad mencoba berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di barang ini Assalamualaikum 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 bangun-bangun siapa Anda sakit disini sakit Halo Jodai Halo Jodai itu tadi artinya dia sudah lama belum disini gitu teman-temannya ya 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 terus kalau tadi setelah ngobrol dengan mas Amat sesosok yang masuk di mas Amat tadi ceritanya seperti apa iya katanya baru sampai oke baru sampai kan gak ada yang tolong dia kaki ini patah katanya gak bisa digerakkan dan terus dagingnya ini keluar bakal digosok-gosok dia terus terus emang dia udah dia merintih kesakitan saking sakitnya dia ngaur ngomongnya ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Memori-memori ditolehkan melalui beberapa buah lukisan Yang menggambarkan suka dan duka pengungsi Vietnam melintasi lautan Cina Selatan Di sudut lain terdapat foto seribu wajah sebagai tanda kenangan beberapa pengungsi yang pernah hidup di Pulau Galang Pernah suatu ketika ada wanita sosok misterius berdiri menghadap deretan lukisan itu Seolah ia pernah hidup dan menjadi bagian dari kenangan tragis Tempo dulu Terima kasih telah menonton Nah inilah kondisi beliau mas Terima kasih telah menonton Jadi yang kalau yang saya nangkapnya sih kalau yang senang apa namanya yang suka membuat suara-suara dari mesin ini Menurut sejarahnya dulu ini sekitaris pak yang membuat laporan untuk yang katakanlah yang diterima negara ketiga justru beliau sendiri tidak terikut ke negara ketiga Terima kasih telah menonton 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 Buat yang apa ya perjalanannya buat mereka itu kan sangat tidak mudah gitu kan Istilahnya ini loh mas jadi kayak ya 50-50 bisa bisa survive bisa enggak gitu Cuma mereka saking mereka menderitanya di negaranya akhirnya mereka yaudah Mereka berangkat untuk dengan harapan punya kehidupan yang lebih baik Tapi sebagian dari mereka harus gugur di jalan gitu Dan saya enggak tahu ya saya lihat mereka suka reselewaran Mungkin ya mungkin mereka suka melihat juga foto-foto yang ada di sini gitu Kita baru masuk karirnya situ awalnya udah beda mas Awalnya udah beda Agak apa ya ngap tekanannya itu Pemirsa tiba-tiba Nabila dan Ahmad mendapatkan interaksi ekstrem di seputar museum ini Sepertinya ada salah satu sosok yang ingin menyampaikan pesan ke tim Misteri Toko Ada kenal saya kan Tampak bersedih Tampak bersedih Tampak bersedih Tampak bersedih Ini tiga jalan Salwa Negeri ini ada sosok wanita Tidak bisa jalan sih Dia lagi nangis di pojok situ Saya coba tanya Saya coba ajak komunikasi Tapi masuk 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 Yang tadi masuk Ya masalah Memang ada mas Ya benar mas Sosok perempuannya yang kayak gimana dia memang Jadi mereka itu Kakinya patah atau Enggak Mereka waktu di perahu berbulan-bulan Mungkin terhimpit gak bisa urus ya Karena di perahu itu kan ratusan mas Sehingga rupanya sampai ke darah juga tetap gak bisa nyala Tekanan atas trauma masa lalu menyebabkan para pengungsi Vietnam berusaha mencari ketenangan hati Salah satu tempat yang sering dipakai untuk mencari ketenangan itu adalah sebuah pohon beringin besar di tengah perkampungan Tak ada yang tahu latar belakang gamblang tentang pohon yang disebut body tree ini Yang jelas beberapa pengungsi menyisihkan waktunya untuk berdiam diri dan bersemedi Kini aura mistis pohon tua ini semakin kuat Konon pohon ini tengah rai sebagai tempat berkumpulnya beberapa makhluk halus dengan bermacam-macam sifat Kadang aura positifnya terasa kental Namun tiba-tiba berubah menjadi angker Lantaran banyak sosok-sosok wanita yang berlalu-lalang sekitar tempat ini Bentuknya pun sangat memilukan Konon aura negatif itu timbul lantaran pernah ditemukan wanita tewas gantung diri di seputar tempat ini Ini katanya ceritanya nih body tree ini Jadi dulu orang-orang Vietnam itu mencari kedamaian atau ketenangan itu di pohon ini Amat merasakan apa sih disini Suasanya agak tenang sih disini Ada kayak beberapa makhluk yang game gitu Tapi apa namanya kayak Nggak tau ya nih kalau misalnya yang aku rasain Sebenarnya energinya agak bercampur Cuma masih belum tau apa Cuma kayak apa ya ada rasa Energi besar tapi kayak ngap Agak sedikit bertabrakan Iya kan nggak enak Ini makanya kayak kan ceritanya itu kan Disini orang-orang Vietnam itu mencari kedamaian Cuma apa ya Ada sesuatu yang Kayak Apa sih Saya sih ngerasainya masih bercampur Selamat malam pak Bapak bisa menceritakan sedikit nggak Mengenai body tree ini sebenarnya apa sih pak Sebenarnya body tree ini masih jaman pemusi Ini selalu juga mereka gunakan untuk tempat ibadah Untuk misalnya kita dalam keadaan galau ya Setelah ini sekarang juga Ini tempat meditasi lah Lagi kebingungan kemana sih Kalau Amat sudah melihat apa sih yang sosok gitu Cewek tadi itu bolak-balik ada dua sih Yang prebumi sama Pake kaos Ada orang Vietnam juga tuh kayak Dia bolak-balik terus Jadi memang dari tadi memang sekelebatan gitu Saya sih juga nggak Maka saya nanya sama amat Karena nggak bisa dengan detail mendeskripnya si perempuan ini Hanya pake kaos pak Jadi kayak kaos aja gitu Cuma lihat Berannya kurus Seperti apa sih Bolak-balik gitu Cuma dia ngumpat Kayak gitu Jadi itu memang benar Apa yang dikatakan mas Saya sendiri waktu itu pernah jadi operator yang Di PH sana Tidak ada kursi di depan Bangku panjang Jadi kita operator bersama teman-teman yang lain Kalau jam segini belum tidur Kalau jam 2 malam Jaring-jaring jam setengah 3 Memang benar Sek wajah pulang ke sana Ini kan disini kan PMI nih belakangnya Ntar nanti kira-kira jam berapa gitu Pasti pernah makannya Temannya nampak lagi Tidak ada Tadi yang memang tidak Kesana pulang Ah kamu yang benar Boleh kak tegak ke atas ya Yuk Halanya beda ya Ya Ada percampuran dari belakang juga Tapi jelek ya Agak sedikit Jangan juga Mohon dong Ini sih Bisa bicara gak Permisi Gak bisa ya Assalamualaikum Assalamualaikum Bisa bicara gak Bisa bicara Bisa Bisa bicara 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 coba Bicara 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 Oh Siapa Oh yang jaga belakang gak Oh Jangan galak dong Kita kan Ini Gak mau ganggu ya Bapak-bapak ya Permisi ya Boleh ngobrol gak Boleh ngobrol ya Boleh Bisa sebutin nama gak siapa Namanya siapa gak Coba Bicara Nunggu disini Namanya Rizal Rizal Mungkin Mungkin Namanya Mungkin kita Mungkin singkatan Mungkin singkatan Dan Dan Melafalnya itu Bukan Rizal gitu Ada nama lain Jadi Memang Belia udah Selamat Dan memang Ini yang tadi Yang di belakang Saya Penasaran sama Yang cewek tadi Ya apa sih Kayaknya tuh Sepertinya menarik Apa namanya Ceritanya Ada sesuatu yang Pengen Mungkin Bisa Bisa disampaikan Atau dia pengen Bercerita Kita ngeliat kesana Gimana pak Kita liat lagi Assalamualaikum Bisa bicara Bisa Bisa bicara Bisa bicara Terima kasih Terus Kesakitan juga Terima kasih